Nah, saya sudah jauh-jauh datang, saya tinggal di kerjaan saya. Bahkan anak saya, Kenco, saya meminta sahabat saya penjaga, karena kan saya harus hadir. Saya sedih, kenapa? Itu yang memugat saya. 34 miliar yang ingin meminta warisan saya, hadir pun tidak. Jadi, pihak kuasa hukumnya penggugat bilang tidak hadir karena sakit. Cuma tadi, Hakim Mediatornya sampaikan bahwa harus lagi. Karena penggugat, dan dikasih waktu tiga minggu, kita akan sejam lagi pengacaranya penggugat. Kita, tanggal 15 Maret, akan menghadirkan bahwa penggugatnya mereka. Karena Hakim bilang ini tidak bisa disoleransi atau tidak hadir. Jadi, diharapkan... Karena, menurut saya, ini semua sinakan yang sangat kejam. Ini dilakukan oleh kakak saya sendiri, yang harap saya. Dan dia pun tidak hadir. Dimana rasa kemanusiaannya terhadap adanya sendiri. Yang ini, dikasih waktu itu, dan dikasih waktu itu, dan dikasih waktu itu. Dan kemudian, ya, sudah, ya. Kita tulahkan bahwa menggugat untuk biaya rumah sakit, dibagi dua, beserta dengan bunga-bunganya, beserta dengan imaterionnya 2 juta dolar, ini kalau dirubiakan kurang lebih secara 34 miliar. Itu yang bahkan mediatornya sendiri pun agak terkejut sebetulnya, tapi kita lihat selanjutnya bagaimana dalam proses mediasi. Akhir ada wasiat dari Bapak nggak sih? Ada wasiat-wasiat dari orang tua mungkin sebelum pergi. Ayah saya, adiknya Bluzinski adalah orang yang baik. Beliau baik dan sayangnya pada semua anak-anaknya. Beliau adalah orang yang bijaksana dan adil dan memberikan warisannya secara adil. Ini belum jalan, sudah 21 tahun tertahan. Sudah 21 tahun, sudah terlalu lama. Ini, kenapa saya menjadi seperti ini? Karena warisan tidak dibagi semustinya. Dan kesian sama Bapak saya. Ya. Warnanya termasuk apa aja, Kak Tamarang mungkin? Yang belum dibagi adalah salah satu hotel Bukit Indah Puncak, yang berada di Ciandur, Jawa Barat. Itu yang menjadi polemik sampai sekarang ya, Kak? Ya, semustinya kemarin itu sudah dijual. Semustinya, Kak, tiba-tiba. Tapi pernah ada komunikasi belum sih dengan kawan-kawan? Bicara baik-baik itu. Hubungannya bagaimana? Ya, lihat saja. Seperti ini memang tidak harmonis dari awal. Ya, lihat saja. Saya sudah tidak bisa mampu. Dan saya sudah mampu berbicara hubungan saya atau bagaimana. Tetapi kan dengan kejadian ini seorang kakak yang paling tua yang masih hidup, dibungkan adik kandungnya sendiri untuk perobatan jaya rumah sakit. Dibungain, deposito di ini. Dan warisan saya memobisita. Ya, seperti itu. Pak Tamara, ini kan mungkin banyak ekspektasi bahwa nasib karir kakak dulu mungkin gemilang. Beda dengan nasib kakak yang sekarang. Mungkin dengan masalah ini, karut-marut lah istilahnya. Seperti apakah mungkin tanggapan? Gimilang maksudnya? Dulu mungkin... Dulu itu apa? Famous, bersinar, karir kakak. Saya itu tahun 2001. Anak saya masih 2 tahun. Anak saya masih 2 tahun. Bapak saya belum 40 hari meninggal. Bapak saya meninggal pada tanggal 28 November 2001. Bapak saya agamanya adalah katolik. Saya seorang muslim. Ya. Begitu bapak saya meninggal di Australia Bern. Itu tidak langsung dikuburkan. Itu ada prosesnya untuk mengirimkan jenazah almarhum bapak saya ke Indonesia. Saya yang biasanya menyantar bapak saya di airport ke perangkatan. Sekarang saya harus menjemputnya di kargo. Bukan jenazah. Waktu itu almarhum kakak saya Teresa Bresinski. Dan juga almarhum kakak saya yang satu lagi. Jurek Bresinski masih ada. Dan kemudian kami jemput jenazahnya basah. Karena di peti bajunya basah. Kami pun harus mengganti bajunya. Ini adalah suatu proses duka. Proses duka. Empat puluh hari paling tidak. Ya kan. Kemudian di rumah duka. Dan di rumah duka itu tidak langsung dikuburkan. Tidak. Ada lagi prosesnya. Beberapa hari. Kemudian ke gereja. Nama ayah saya katolik. Kemudian dikuburkan. Sedih. Sedih. Saya. Saya dalam keadaan yang sangat duka. Anak saya baru dua tahun. Jadi kalau berbicara dulu. Saya bilang. Mana di rumah duka ini. Mana di rumah duka. Mana di rumah. Ada. Abang saya. Yurek. Juga ada. Abang saya. Sekarang abang saya. Yurek. Sudah meninggal. Kakak saya Teresa juga sudah meninggal. Saya tidak menyangka. Bahwa kakak saya di pinggir muskit tegel. Ini sama saya. Seandainya. Kakak kakak saya lain. Masih ada. Tidak mungkin ini terjadi. Tapi enak kan di dalam bahwa. Kakak katanya pada saat itu episode nya. Satu miliar. Kenapa siapa? Kenapa? 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 Memangiya... ...saya kalau melahirin tidak mea-tutup dulu. Kan ada mengandung bulan bulan? Ya kan? Ada melahirkan. Ada menyusui. Kenapa? Tidak mungkin juga mengustin itu. Tidak mungkin. Mereka masih 2 tahun. Kalau pernah nema mici atau masih lagi dari awal. Bapak saya mea-EP. Enggak. Masa itu dipikirin malah harta saja terus? kemarin sempat disinggung kak tamara lewat neksus juga ya ada respon balik gak sih ya itu di pengadilan ya kena ranahnya sudah ranah di pengadilan Pak, kan peradilannya katanya kalau pembuka belum datang itu bakal nyatiin upaya hukum baru itu jadi atau gak sih kita lihat ini kami dengan Pak Ari Nizam dan tim pengajarannya tamara sangat tahu sekali mesti apa ya sangat tahu sekali jadi upaya hukum ini kita lihat setelah proses ini yang mudah-mudahan tidak perlu berpanjang panjang semuanya baik-baik kembali lagi kakak adik dan bisa didamaikan melalui media yang media pengadilan peradilan ini sangat baik-baik jadi kita tunggu saja ini itu sama-sama yang dilakukan untuk supaya bertahan gitu apa namanya melawan ini belum bertahan kita belum masuk ke dalam materi perkara belum jawab-punjawab kita masih yang luar biasa adalah hakim mediatornya luar biasa sekali tadi hakim mediatornya menyampaikan hal-hal secara kemanusiaan yang disampaikan hakim mediator selalu ditepis apabila ada pihak yang menjawab mengenai materi perkara begitu bari ya semua materi perkara itu jangan berbicara mengenai duduk bersama kakak adik tapi penggugat harus hadir kalau penggugat gak hadir ini waduh ini diwajibkan untuk hadir jadi ada ada saksi tersendiri dari hakim mediator apabila tidak hadir makanya itu tanggal pada semaret jam 10 diharapkan berarti kata Mara akan hadir kembali yang pasti hari ini kata Mara ini menunjukkan di tingkat baik dia satu yang kedua dia patuh taat proses hukum yang ketiga gak ada kekhawatiran dia setiapun yang keempat yang paling dahsyat adalah di hati dia yang paling dalam adalah ini adalah mengenai orang tua saya keluh biaya pengobatan untuk orang tua saya masih bisa dimainkan dalam bugatan yang harusnya semua anaknya bertanggung jawab semua karena waktu itu masih hidup silahkan diterjemahkan kenapa harusnya disodorkan itu kepada Mbak Tamara itu silahkan aja jadi hari ini memang kita menunjukkan titikan baik patuh pada proses hukum tidak ada keraguan tidak ada niat-niat kita siap tapi gitu kan nanti untuk tanggal 15 pasti siap kita untuk ketemu selain mengganggu hati dan pikiran itu mengganggu aktivitas juga gak sih mengganggu aktivitas mengganggu aktivitas karena kan saya tetap harus pulak balik kesini tetapi saya ngatur ya saya ikutin memang ya cuman sangat sayangkan mengapa tidak hadir terakhir terakhirlah mungkin ada yang ingin disampaikan kepada penggugat seperti apa dengan ketidakhadirannya hari ini mungkin kita serahkan semua kepada peradilan tapi mari kita semua serahkan kembali kepada hati murah kita lihat seperti apa kedepannya tapi yakin keadilan dan hati serta Tuhan yang tidak akan berakhir selalu ada untuk orang-orang baik terima kasih saya mau berterima kasih kepada semua teman-teman yang sudah datang saya secara pribadi maupun lewat PM ataupun WA yang memberikan support dan semangatnya dan teman-teman datang dari seluruh penjuruh misantara terima kasih tidak terhingga saya mengharapkan agar apa yang terjadi terhadap saya tidak terjadi kepada teman-teman yaitu mengenai hak-hak para ahli waris begitu saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ya